Intro Oke hello everybody welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya di channel ini Yang tentunya akan membahas kembali sebuah alur cerita sinetron Roda-roda gila yang tentunya kian hari kian memanas Dan semakin seru lagi untuk kita saksikan Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Roda-roda gila untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Roda-roda gila kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Nah guys di adegan awal kita pun disuguhkan lagi Dengan alur yang semakin bikin kita darting guys Nampaknya disini terlihat Niko pada saat itu menggunakan sepeda motornya Disitu Niko pun sempat saja bertemu geng motor dari Nando Sontak saja Nando pun disitu terkejut ketika melihat raut wajah dari si Niko Karena Nando pun disini merasa sedikit kesal Dengan perlakuan Niko yang memang pada saat itu Nando pun telah mempunyai dendam terhadap keluarga dari Elvano Begitu juga dengan Alvaro Dan disini Sontak saja Niko pun sangatlah ketakutan Dan ia pun berusaha mencoba untuk kabur Namun disini geng motor dari Nando pun tidaklah hanya tinggal diam Mereka pun disini mengejar si Niko Dan pada akhirnya mereka pun bertemu yang pada akhirnya berselisihan diantara mereka pun terjadi Dalam sebuah konflik permasalahan Dimana Nando pun sangat tidak terima ketika Elvano telah menuduh dirinya Akibat Nando Saudara kembar dari Elvano pun akan meninggal dunia Tentu hal ini membuat Elvano pun sangat begitu murka dengan perlakuan Nando ya guys Tentu hal ini dimana Niko pun akan sangat begitu terkejut Karena Niko pun disini sedikit pun tidak takut dengan ancaman Ataupun perilaku dari si Nando ini yang akan mengancam dirinya Dan bahkan disini Niko pun akan mengungkapkan Bahwasannya dalang dibalik semua kematian Alvaro Yaitu adalah Nando sendiri Lantas apakah mungkin juga disini rahasia yang dimiliki oleh keduanya ini Akan terungkap oleh Elvano Karena memang selama ini Elvano pun masih saja ingin mencari tahu tentang kematian Dari saudara kembarnya itu Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja guys Kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis ya guys Saya Pabit Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati